Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan sipo TV di video kali ini saya akan bongkar ini ya power mobil merknya Kik ya Kik 3600 Watt ya 3600 Watt Hai nah ini HP 5704 jik power amplifier ya depannya Hai Hikmas filter lepas filter gain gain Hikmas filter disini empat channel ya empat channel Hai ini akan saya bongkar apakah dia untuk crossover nya sama dengan merk Fanta G kita lihat sama-sama kalau memang sama nanti tidak saya gambar ya kalau beda Hai eh mungkin ya mungkin saya gambar Hai IC yang digunakan maksudnya kalau IC yang digunakan ini beda kalau untuk Fanta G kan memakai IC 4558 ya kalau ini kurang tahu nanti kita lihat sama-sama oke langsung saya bongkar ya apakah dia sama ini belum saya perbaiki juga ini temen-temen karena baru masuk ini langsung saya bongkar ini oke oke kalau bilangnya sih kasusnya ini tidak bunyi ya indikator tidak nyala ya pastinya tidak bunyi ini wow dalamnya ini ya ini untuk eh inventernya inventor DC to DC oke nah ini ya ini ya kita channel 1 2 3 4 4 driver ya ini beda teman-teman dengan punya nya Fanta G dia memakai IC ini kita lihat kita dekatkan begini begini kita dekatkan seret coba kita lihat nah itu ya dia menggunakan IC saya dekatkan lagi TL 074 ya ini apa ini oh banyak sawangnya sawang itu apa ya ya menggunakan TL 074 untuk low pass filternya maupun high pass filternya ya beda ini beda teman-teman gimana untuk teman-teman ini digambar apa tidak ini ya dia IC nya 1 2 3 4 ya dia menggunakan IC 4 tuh ya kan 4 nah seumpat ini 5 IC 45 58 nya 1 ya ini sekali lagi bagaimana untuk teman-teman digambar apa tidak ini ya karena di video ini saya hanya membongkar loh ya belum saya gambar ini saya tanya teman-teman dulu ini ini digambar apa tidak ini seandainya digambar nanti mungkin saya tidak mencobanya ya karena saya tidak punya IC nya ya paling nyobanya nanti posisi tapi power ini sudah jadi ya saya coba ya kalau sudah jadi nanti kalau sudah saya perbaiki saya coba ini ya tapi ini kelihatannya simple ya kelihatannya simple tapi ya kurang tahu karena ini belum saya bongkar total ya kalau memang digambar ya oke kayak gambar ya kalau tidak ya tidak saya gambar ini dia memakai finalnya memakai apa ya lihat dulu itu ya nah untuk PNP nya dia menggunakan B778 dan NPN nya dia menggunakan D998 itu ya untuk transistor finalnya oke oke nanti ya saya bongkar dulu baut-bautnya ini saya bongkar dulu bongkar bongkar atuh bongkar ya bongkar Still kaki 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 kayu sabar teman-teman bautnya lumayan banyak kelihatannya dalamnya masih bagus ini masih bagus dalamnya tidak ada tanda-tanda yang gosong tetapi ada yang rusak belum saya cek apanya yang rusak di gambar pandai ini ya tapi isinya enggak kayaknya enggak susah ini untuk IC tapi nanti saya gambarnya seandainya saya gambar seandainya saya gambar ini untuk saklar tidak saya ikut gambar ya saya ambil eh untuk high fast filter sama low fast filternya gitu aja ya tidak saya gambar lengkap ya karena kalau saya gambar lengkap nanti temen-temen takutnya bingung akhirnya enggak nyoba ya karena bingung sudah sudah kayak yang di Fanta G untuk Fanta G itu coba saya gambar full tapi kenyataannya untuk teman-teman eh banyak yang tidak mempraktekan ya banyak yang tidak mempraktekan karena saya melihatnya eh di penontonnya ya peminatnya kurang karena mungkin terlalu ruwet ya mungkin terlalu ruwet makanya nanti untuk saklar ini tidak akan saya gambar jadi biar simpel gitu ya biar kelihatan mudah dipahami dan mudah dibikin ya kalau gambar di saya gambar keseluruhan nanti jalurnya kan kelihatan ruwet ya oke oke ini ya dalamnya nanti akan coba saya gambar ya dan sekian dulu di video bongkar kali ini eh power kick 3600 watt sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua Terima kasih.